Drama masa lalu antara Aksan Syuman dengan Ahmad Dhani memang telah lama usai Itu semua tinggal kenangan yang mungkin tak akan terlupakan oleh Aksan begitu pun dengan penggemarnya Bahwasannya dulu Aksan pernah sakit hati Lantaran Dhani dianggap pengecut Dhani tidak berani bicara langsung dengan Aksan Mengapa dirinya dipecat? Dikutip dari majalah High edisi 25 terbitan tahun 1998 Aksan Syuman membeberkan semua fakta tentang pemecatan dirinya sebagai drummer dewa Sebelum pemecatan terjadi sebenarnya Aksan sudah lama mendengar desa-dusus ketidakpuasan dewas 19 dengan gaya permainan dramnya Aksan juga mengetahui hal itu dari orang-orang yang biasa nongkrong di markas dewas 19 Namun karena Aksan belum mendengar langsung dari para personil dewa Desa-dusus itu pun hanya dianggap angin lalu oleh Aksan Dan memang belum ada penyataan resmi yang meluncur dari manajemen dewa Namun karena penasaran apa benar kasa kusuk bahwa dirinya akan dikeluarkan Aksan pun akhirnya menanyakan langsung hal itu pada Dhani, Andra, dan Didit manajer dewa Yang kebetulan sedang ngumpul bareng pada saat itu Tapi saat Aksan menanyakan langsung hal itu pada Dhani, Andra, dan Didit ketiganya tidak ada yang berani menjawab Maka dari itu Aksan pun sempat mengatakan kalau Dhani pengejut Gak berani menghadapi kenyataan Sikap tertutup personil dewa itu menurut Aksan merupakan kelemahan mendasar mereka Karena tidak ada yang ngomong apa-apa perihal dirinya akan dipecat Aksan pun menganggap tidak ada masalah Berarti jalan terus ungkapnya Tapi ternyata desa-dusus akan pemencatan Aksan akhirnya benar-benar terjadi Aksan suman resmi dipecat dari dewa 19 pada tahun 1998 Perihal pemecatan Aksan, Ari Lasso selaku makalis dewa pun sempat kaget Menurut Lasso, Aksan dipecat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Kue aja kaget banget sewaktu Dhani pecat Aksan, kata Ari Lasso Aksan hanya bertahan 3 tahun saja menjadi drummer dewa Ia resmi bergabung di tahun 1995 Dan sempat ikut andir dalam penggarapan album Pandawa V di tahun 1997 Sejak beredar kabar pemecatan Aksan, ia banyak diburu wartawan pada waktu itu untuk dimintai informasi Tapi Aksan selalu memberi jawaban singkat Bahkan beberapa wartawan ada yang ditolaknya Sementara Dhani juga tidak pernah memberi jawaban pasti mengapa dirinya memecat Aksan Baru-baru ini saja akhirnya Dhani mengungkap semuanya Alasan dirinya memecat Aksan Dhani sempat beredar kabar bahwa alasan dipecatnya Aksan karena permainan drumnya yang terlalu ngejas Wajar kala itu gosip itu beredar luas Karena Dhani sendiri tidak pernah memberi pernyataan langsung mengapa dirinya memecat Aksan Barulah dalam podcastnya bersama Gopar Hilman di tahun 2021 Dhani mengungkap fakta sebenarnya Dhani menyangka kabar yang pernah beredar yang menyatakan Aksan dikeluarkan karena permainan drumnya yang terlalu ngejas Rupanya bukan karena itu Tapi menurut Dhani karena powernya saja yang kurang untuk memainkan lagu-lagu dewa Tapi menurut mas kabar terdengar bahwa wawasan dipecat karena terlalu jas Bukan terlalu jas sih sebenarnya Kita ngerasain ya mungkin sebenarnya powernya saja kurang gitu Oke Powernya saja kurang Dan memang ide itu dari saya untuk ganti tapi yang lain kan setuju Oke Itulah kenapa akhirnya Akhirnya kita juga akhirnya agak salah pilih waktu itu Memilih Aksan sebagai drummer karena ternyata Selera kita tidak di sana gitu ternyata Kita butuh drummer yang Yang intinya Intinya sebenarnya Kalau Saya sebagai produser ya intinya drummer yang Lebih ke Roger Taylor Roger Taylor itu bukan drummer yang jago tapi Tapi Cocok aja buat Queen gitu Setelah Aksan keluar posisinya digantikan oleh Bimo Sulaksono Sementara Aksan bergabung dengan potret menggantikan drummer sebelumnya Ari Ayunir Pemecatan Aksan Shuman kala itu juga sempat menimbulkan isu yang menyatakan Dhani kalah saing Terdengar isu kalau Dhani kalah ganteng karena fans lebih memilih Aksan Selain isu tersebut ada juga isu lain mengapa Aksan dipecat Aksan yang lulusan sekolah musik di Derman Dinilai memiliki potensi terlalu besar menjadi bagian dari dewa Sementara Dhani hanya butuh personil yang selaras yang bisa memainkan musik yang Dhani mau Pemecatan terhadap Aksan sempat menimbulkan sakit hatinya pada Dhani Karena Dhani tidak berani belak-belakan pada saat itu Aksan menyebut Dhani pengecut tapi merasa superior Dhani itu pengecut Ia tidak pernah mau menerima kritikan dari luar karena udah merasa superior tulis Aksan Shuman Tapi walau bagaimanapun gistru yang terjadi kala itu Aksan tidak memungkiri kalau dirinya bangga bisa bergabung dengan Dewa 19 Karena banyak hal yang bisa ia pelajari Gue banyak mencuri ilmu mereka tapi mereka tidak bisa mencuri ilmu gue Kenapa? Karena mereka tidak pernah mau terbuka tutur Aksan Selain itu Aksan secara jujur mengaku kagum dengan talenta yang dimiliki Ahmad Dhani Dimana menurutnya belum tentu semua orang punya kemampuan seperti Dhani dalam hal bermusi Kestrum masa lalu itu tinggal cerita Hubungan keduanya kini baik-baik saja Bahkan sudah berkolaborasi di beberapa konser dewa Seperti konser dewa yang dilakukan di Jakarta International Stadium Yang dipadati 75 ribu penonton Aksan juga secara terang-terangan menyebut kisah perseturannya di masa lalu sudah berakhir Seiring usia yang mendewasakan mereka Kita sudah sama-sama gede, sudah sama-sama dewasa Sudah mulai dua jadi Maksudnya ya seperti kayak kawan lama telepon aja sih untuk main bareng aja Jadi kita cukup happy-happy aja sih Kami yang pemain gerangnya sebenarnya Untuk Tunggu 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 Long Aksan Terima kasih telah menonton! high-level selamat menikmati